Halo Assalamualaikum adik-adik Video kali ini kita akan mengerjakan tugas membuat kaca pembesar atau lup sederhana Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya Alat dan bahan yang digunakan Lanjut ke proses pembuatan Langkah yang pertama kita siapkan 2 buah kantong plastik bening Satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil Lalu masukkan air ke dalam plastik Selanjutnya ikat plastik dengan kuat Lalu masukkan air ke dalam plastik berukuran besar selanjutnya kita siapkan kertas atau buku dengan tulisan yang kecil sekarang kita praktekkan cara kerja dari kaca pembesar yang kita buat kita mulai dari kantong yang berisi air berukuran kecil nah cara kerjanya adalah untuk melihat objek tulisan yang lebih kecil menjadi lebih besar coba kita bandingkan tulisan yang asli dengan tulisan yang ada di dalam air hasilnya tulisan yang ada di dalam air lebih besar dari tulisan aslinya sekarang kita ulangi dengan menggunakan kantong plastik berukuran lebih besar nah tulisannya akan lebih jelas dan lebih besar dari kantong plastik yang berukuran kecil jadi kesimpulan dari percobaan ini adalah kita dapat melihat tulisan yang mulanya kecil menjadi lebih besar semakin besar plastik yang digunakan maka semakin besar pula tulisan yang dapat kita lihat hal ini terjadi karena pembiasan cahaya yang disebabkan adanya media air sekian percobaan kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum